Kita lihat di 1 Timotius 1.19, berapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, maka apa terjadi, karena itu kandaslah iman mereka, iman itu dipimpin oleh hati nurani, belum sampai tahap dimana kita gak bisa melebihi itu saudara, yang kita tuntut atau kita minta, gak bisa, itu termasuk kesembuhan, kalau kita belum latih iman kita untuk sembuh, flula, batuklah dengan berdoa dan percaya, tiba-tiba sakit kanker gimana kita mau klaim, gak bisa, karena kita gak latih, gak kuat, iman kita gak sampai nih, hati nurani kita bilang, lu belum sampai disini, lu belum sampai, lu mendingan ke dokter, operasi, ya operasi gak salah, maka iman itu gak bisa, gak bisa bilang, oh saya kamu mesti begini nih, ini baru, gak bisa, masing-masing tuh levelnya beda, tapi justru dari sini mulailah, membangun iman kita, tahap demi tahap, amin saudara, hati nurani penting saudara, nah hati nurani katakan, belum sampai disitu, jangan kita minta, belum sanggup beli sepeda, udah mau klaim mau beli mobil, ya belum, saat Tuhan bilang, lu sepeda aja, belum ada iman beli sepeda, coba dulu banyalah, ngerti gak saudara, kita bangun saudara, proses membangun iman itu luar biasa, amin saudara, bagus, jangan kita lontak buru-buru, bahaya, terjatuh, hati nurani tetap memimpin kita, amin saudara, dengar baik-baik, baca firman seluruhnya, jangan baca satu dua ayah, keuangan itu gak gampang saudara, terobos, dengar, keuangan gak gampang, harus setia yang langsung, sudah katakan, harus kita setia, harus kita rajin, amin saudara, kita males-males, mana bisa ada terobosnya, rajin, rajin dalam iman, rajin dalam doa, rajin dalam baca firman, rajin mengikuti perintah Tuhan, terobos, saya mau kalian semua terobos, amin saudara, saya gak mau bohongin saudara lah, gampang kok, pendeta, gak mau bohongin mah gampang, mau senangin jemaat, lebih gampang lagi, diberkati lah engkau, udah nih, saya dapat PK-nya besar, gak mau, saya mau ajarkan yang benar, amin saudara, jadi saudara mengenal Tuhan yang benar, pada satu saat saudara tahu, kenapa dia belum jawab, saudara itu gak kecewa, nah sekarang saudara diberikan angin sepoi-sepoi, janji-janji, waduh Tuhan bagi, tahu-taunya gak dijawab, nah gimana akhirnya, gak bohong, bukan Tuhan bohong, kita gak ngerti jalannya Tuhan, banyak orang tuh gak ngerti, nah saudara saya mau katakan sesuatu yang penting, tujuan tuh bukan segala-galanya, tujuan menerima sesuatu bukan itu tuh yang Tuhan mau berikan, proses jalan menuju tujuan yang Tuhan berikan itu adalah sama pentingnya daripada tujuan, dengan tujuan itu, ngerti gak maksud saya? misalnya nih kita sekarang perlu uang, dengar baiknya, kita perlu uang, saudara kalau ingat kita punya teman si Ahmad, dia pengen pergi ke Amerika tujuan, dia pengen, nah kalau kita hanya mau tujuannya, tanpa mengikuti jalan Tuhan, oh banyak jalannya mah, dikatakan kepada saya, pak, tau gak pak? gereja mormon, bisa berikan saya kemana saja, Kanada, Amerika, boleh, asal kita join mormon, ya ada perusahaan, kuat uangnya, kita bisa pergi tapi ibu mesti jadi pengikut mormon, apakah itu benar? sama juga menyangkal Tuhan Yesus, ya kan? kalau kita hanya menekankan tujuannya, tanpa jalan yang benar, akhirnya kita gampang ditipu sama iblis dengar, gampang ditipu, digunakan iblis, gampang oh lu mau uang nih, boleh, nih, gini, 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 dapet oh lu mau begini nih, mau suami, gampang, nih gini, 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 dapet tuh cowok banyak, gitu, halo, gak bisa lewat lutut, berdoa Tuhan yang mah amin, saudara doa Tuhan nih, tujuannya ini, aku mau ikuti jalan tuh, saudara, waktu saya sekolah Alkitab, itu diubuatkan kau akan jadi hamba yang buruk, waduh, itu obatannya enak banget pas jalannya, kok susah amat, gak dapet-dapet belum sampai-sampai karena jalanannya susah dan dengar baik-baik, Tuhan justru mau kita tempu jalan yang kecil dan sempit itu amin, kan jalan lebar mencapai tujuan bukan, dengar baik, saudara, kita tuh mau jalan lebar tapi dikatakan, akhirnya menuju ke kematian tetapi yang sempit, jalannya susah jalan, kenapa susah? karena Tuhan timpin kita jalan kebenaran susah kita gak mau nipu hati nurani kita tuh gak mau kita langgar ya susah, kelihatannya gampang tapi susah tapi dia menuju kehidupan doa Nyesus amin, saudara selamat menikmati selamat menikmati